Setiap calon penumpang yang akan menyeberang melalui pelabuhan Ferry Karingau Balikpapan, Kalimantan Timur, diwajibkan menyertakan surat keterangan bebas COVID-19 dalam dokumen perjalanannya. Jika tidak memenuhi syarat, calon penumpang tidak diperkenankan berangka. Seperti 10 calon penumpang yang bermaksud menyeberang ke Palu Selawis Setengah ini. Enam hari sudah, mereka telantar di ruang tunggu pelabuhan karena tidak memiliki surat keterangan bebas COVID-19. Mereka mengaku tidak memiliki surat keterangan bebas COVID-19 karena tidak mampu mendanai rapid test dan swab test secara mandiri. Salah seorang calon penumpang, Ismail, terpaksa kembali ke Palu karena sang istri sakit. Ismail sudah mengantongi surat keterangan sehat dari perusahaan tempatnya bekerja. Ada juga pernyataan pemerintah Kabupaten Donggala bahwa benar istrinya sakit di kampung halaman. Ia tidak tahu bahwa surat keterangan bebas COVID-19 juga menjadi syarat untuk bisa berangkat. Tidak tahu, tahunya cuma keterangan sehat. Jadi kami kan bawa keterangan sehat saja dari perusahaan. Nah, alasan di daerah rapid test apa sih, Pak? Karena biayanya enggak. Dan kami enggak cukup. Seandainya kami punya dana, Pak, mungkin kami sudah ngurus. Dan mungkin kami sudah sampai di Palu sekarang ini. Palu yang mau pulang. Karena darurat istri saya kan kebetulan sakit-sakit para. Selama telantar di ruang tunggu pelabuhan, para calon penumpang memenuhi sendiri kebutuhannya. Bahkan ada ibu dan anaknya yang berhemat dengan hanya makan dua kali sehari. Makannya sama minum dua kali sehari. Soalnya kalau mau makan tiga kali enggak cukup buangnya. Jadi saya mohon dari pemerintah bisa bantu kita semua. Kita siang lapar, ditunda, kedati makannya sehari supaya bisa sampai malam. Para calon penumpang yang telantar ini mengaku tidak memiliki sanak saudara di kota Balikpapan. Mereka adalah perantau yang bekerja di luar kota Balikpapan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.